Meski Persib Bandung gagal mencaratkan kemenangan kontra Persebaya Surabaya pada laga lanjutan pekan ke-30 Liga 1 2022-2023, Mahung Bandung di luar dugaan berhasil comeback ke atas Bajul Ijo setelah sempat tertinggal 2-0 di bawah pertama. Seperti kita ketahui, laga Persebaya Surabaya kontra Persebaya Bandung dihelat di Stadion Kelura Joko Samudera, Gresik, Jawa Timur pada Senin 13 Maret 2023. Tertinggal 2 gol terlebih dahulu melalui gol dari Supriyadi di menit ke-23 dan juga gol dari Sevalente 10 menit berselang membuat Persib Bandung pada akhirnya langsung merombak strategi yang dimainkan pada bawah pertama. Taktik Luis Villa dengan memainkan skema 5-3-2 terbukti tak berjalan api. Hasilnya Persebaya Surabaya justru mengambil inisiatif serangan dan banyak sekali melakukan ancaman-ancaman ke Gawang Teja Paku Alam. Hingga pada akhirnya, Supriyadi dan juga Sevalente mampu memanfaatkan situasi set-pass untuk dijadikan gol bagi Persebaya Surabaya di bawah pertama. Tak ingin Persib Bandung kembali menelan lost track secara beruntun ketiga kalinya, pelatih maung Bandung asal Spanyol yaitu Luis Villa langsung memutar otak. Pada bawah kedua, Luis Villa nampaknya mencium strategi dari Haji Santoso yang akan bermain lebih banyak bertahan dengan menerapkan selama 45 menit di bawah kedua. Skema tersebut pada akhirnya memang benar adanya dilakukan oleh Haji Santoso. Haji Santoso menerapkan skema partribus yang pada awal babak kedua sejatinya berhasil berjalan dengan mulus. Namun, di pertengahan babak kedua, kejertikan dari seorang Luis Villa akhirnya mulai membuat Persib Bandung menemukan ritmenya kembali. Memasukkan Febriariadi dan juga Ejrawalian menjadi kunci bagi Persib Bandung bisa meraih satu poin di Markas Persebaya Surabaya. Dengan memainkan Febriariadi dan juga seorang Ejrawalian, praktis Persib Bandung di lini depan memainkan lima pemain sekaligus untuk bisa menjebol gawang Persebaya Surabaya yang dikawal oleh Hernando Ari. Alhasil, melalui banyak crossing yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung, akhirnya melalui situasi corner kick, Mark Locke mampu memberikan umpan yang gagal diantisipasi oleh back Persebaya Surabaya, Rizwan Lawin di pertengahan babak kedua. Rizwan Lawin gagal mengantisipasi umpan tersebut dan akhirnya bola berbelok ke gawangnya sendiri. Situasi yang bersama terjadi ketika pada gol kedua Persib Bandung. Kembali melalui situasi umpan crossing ke lini pertahanan Persebaya Surabaya, David Asifah yang mendapatkan bola mentah dari haluan pemain Persebaya Surabaya tanpa amun melesatkan tendangan kaki kiri yang langsung menghujam deras ke sudut kanan gawang Hernando Ari. Dari pertandingan tersebut dapat dilihat, Luis Villa memiliki banyak variasi taktik yang pada laga kontra Persebaya Surabaya berhasil di ejawantakan oleh para pemain maung Bandung. Menarik dinantikan, akankah pada laga berikutnya Persib Bandung bisa kembali ke jalan kemenangan atau justru kembali harus terpuruk gagal meraih 3 poin dan semakin membenarkan asal juara Persib Bandung di kelaran Liga 1 2022-2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!